Assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi di channel Amri Kesuari apa kabar semuanya tentunya semoga kalian semuanya sukses mantap dan sehat selalu nah teman-teman pada video kali ini saya ingin berbagi video bagaimana cara men-setting HP Oppo A17K agar tidak lemot atau macet oke langsung saja disini yang pertama sekali disini teman-teman jika kalian mungkin banyak sekali membuka aplikasi seperti ini kalian buka playstore kemudian langsung kalian tutup nah seperti ini kalian buka google chrome dan aplikasi aplikasi yang lain seperti tiktok facebook kita kembali maka disini dia akan tersimpan pada samping ini nah dia tersimpan dikarenakan kita sudah menutup secara paksa kita lihat disini saya klik yang ini nah disini tersimpan tiktok chrome ini pengaturan dan playstore jadi yang harus kita beli disini kita pilih tutup semuanya nah sistem anda sekarang dalam kondisi optimal kita klik lagi disini nah tidak ada tugas terbaru sudah kosong jika sudah kosong yang ini kemudian selanjutnya kita harus meng-scan nah jika HP Oppo kalian lambat silahkan kalian coba scan terlebih dahulu disini saya pilih di alat bantu nah silahkan dipilih pengelola pengelola telpon oke nah kemudian disini langsung di scan memindai memindai data sampah kita tunggu sebentar sampai ini selesai oke ini sudah selesai kemudian kita klik optimalkan nah disini juga resiko terdeteksi optimalkan sistem anda klik optimalkan kemudian disini akan mengoptimalkan semua nah semua item ini 4 item dioptimalkan 1 item dioptimalkan perlindungan 8 item dioptimalkan oke ini sudah selesai kita klik selesai kemudian disini jika kalian ingin membersihkan penyimpanan kalian klik disini nah disini terdapat foto video aplikasi audio dan lain-lain silahkan kalian klik jika kalian ingin menghapus nah silahkan bisa kalian hapus disini bisa kalian hapus oke saya coba hapus 1 buah saja 1 item nah hapus oke 1 item sudah dihapus nanti bisa juga kalian hapus ini yang tidak kalian perlukan silahkan kalian hapus video atau foto musik dan lain-lain oke sudah selesai disini bisa juga kalian pindah virus pengelola file pilih pemindah virus nah disini oke saya kembali kemudian selanjutnya disini bagaimana cara men-setting agar HP Oppo kalian tidak lemot pilih disini bisa juga kalian pilih file saya nah disini kalian cek semua data-data yang tidak diperlukan seperti yang tadi disini namun ini di pengelola file pilih gambar disini hapus gambar saya buka terlebih dahulu saya hapus gambar disini terdapat 2 gambar saya pilih hapus nah ini sudah terhapus kemudian disini saya ingin hapus audio saya tahan kemudian saya pilih semuanya atau nanti bisa kalian pilih yang ingin kalian hapus nah ini saya tidak menghapus yang ini saya hanya menghapus 3 buah ini yang tercentang saya pilih hapus oke tersisa 3 lagu oke saya kembali disini selanjutnya disini silakan kalian pilih di pengaturan disini saya pilih di pengaturan saya cek di startup aplikasinya disini saya pilih aplikasi kemudian pilih buka otomatis kemudian selanjutnya jika sudah terbuka silakan dibaca-baca terlebih dahulu saya coba baca mengaktifkan pengaturan di bawah ini akan memastikan bahwa anda dapat terus menerima pesan secara normal nah untuk pesan-pesan akan diterima secara normal jadi ini startup ini jika kita aktifin semuanya ini akan booting di latar belakang nah ini ada juga terangkan startup sangat booting dan di latar belakang diizinkan jadi jika tidak kalian perlukan ini startup ini silakan kalian non-aktifkan saja saya coba non-aktifkan beberapa buah aplikasi tiktok tokopedia dan lazada nah ini terserah kalian ingin kalian non-aktifkan nah ini sudah selesai kemudian selanjutnya disini silakan di non-aktifkan bilah atau notifikasi itu bagaimana caranya disini kita pilih pengaturan pilih pengaturan disini pilih notifikasi dan bilah status oke kemudian disini pilih nah disini notifikasi aplikasi silakan klik ini pilih semua nah disini terdapat beberapa aplikasi yang sudah aktif notifikasinya silakan dipilih dipilih yang ingin dimatikan notifikasinya disini saya coba pilih agoda ini saya matikan asisten baca plus ini matikan semuanya google chrome dan lain-lain yang sesuai terserah kalian ini teman-teman oke nah ini sudah selesai kemudian yang selanjutnya juga silakan kalian mungkin kalian bermain game atau ada juga yang menginstal banyak sekali aplikasi yang tidak diinginkan silakan kalian uninstall nah untuk caranya disini klik tahan kemudian hapus hapus silakan dihapus saja aplikasi yang tidak diinginkan hapus oke ini sudah kosong dan selanjutnya teman-teman untuk bagaimana cara men-setting HP OPPO kalian agar tidak lemot disini silakan untuk layar kecerahannya disini nah distel agar tidak terlalu cerah nah disini disini kita buka kita pilih layar dan kecerahan disini untuk kecerahan otomatis silakan dimatikan nah ini aktif saya matikan oke nah sudah seperti ini kita kembali selanjutnya disini jika HP kalian masih lemot kalian coba update US nya silakan dicoba update US nya bagaimana caranya disini pilih pengaturan pilih pengaturan di tentang perangkat disini biasanya terdapat perbarui nanti bisa kalian cik disini video bagaimana cara mengupdate US nya oke saya kembali dan yang terakhir disini jika HP kalian masih lemot silakan kalian menuju ke pengaturan silakan kalian reset ulang tapi nanti silakan kalian pindahkan data-data penting terlebih dahulu ke HP yang lain untuk caranya juga disini pengaturan sistem pilih pengaturan kemudian di pengaturan sistem pilih cadangkan dan reset nanti video saya letakkan di deskripsi di bawah ini atau disini oke teman-teman itulah beberapa cara bagaimana cara meng-setting HP OPPO A17K kalian agar tidak lemot semoga bermanfaat Assalamualaikum salam ngoprek android terima kasih terima kasih Terima kasih.